Halo teman-teman, ya di video kita kali ini kita main STD Dan ya akhirnya gue sudah ngedapetin Gohan teman-teman Sebenernya dari kemarin sih, cuman ya dari kemarin gue gerindingin bahan untuk evolve si Gohan ini teman-teman ya Ini bener-bener masih Kogan adult teman-teman, belum gue evolve, gue akan evolve langsung di video ini teman-teman ya Tapi sebelum itu, sumpah pak, ini gue harus coba dan damage-nya sih oke sih Ini kan sekarang masih level 147 dan dia masih bintang 5 ya pak ya Dia masih bintang 5, jadi pertama kali kalian dapet tuh bintang 5 Dan untuk serangannya sendiri, bahwa gila Damage-nya oke, kalian bisa lihat teman-teman ya, kalian bisa lihat nih Damage-nya oke dan efeknya juga, it's not bad man, kalau kalian lihat ya Not bad banget loh, bagus banget, kalian lihat efeknya tuh gila coy The best sih, dead sound beamnya ya Dan gue penasaran, sekarang kita coba evolve dulu teman-teman ya Ini kan bisa 3 kali evolve ya, kita akan evolve ke B6-nya dulu oke Menjadi Kogan adult teman-teman ya, tapi ultimate, bukan supah 2 lagi oke Jadi kita akan langsung aja evolve menjadi Kogan adult ultimate Kalian bisa lihat tuh bahan-bahannya ya Sebenernya gak susah sih, ini cuman butuh Kogan adult-nya doang teman-teman ya Kogan adult B5, kalian tinggal nungguin banner aja Sisanya cuman folder-folder doang, jadi ya lumayan gampang lah Kita langsung aja evolve teman-teman ya Bam Kogan adult ultimate, oke Sekarang kita akan lihat dulu teman-teman ya, kita akan lihat Kayak gimana serangannya si Kogan adult ultimate dan dia damage-nya berapa Karena ini kan kita lihat tadi kan damage-nya si Kogan yang biasa yang masih B5 Itu kan damage-nya sekitar 200 ribuan sampai 300 ribu Mungkin kalau levelnya mentok, 300 ribu mentok lah ya teman-teman 300 ribu lebih teman-teman ya Kalau yang ini gue gak tau, kita lihat dulu teman-teman Eh by the way, elemennya berubah loh Elemennya berubah dari yang lightning, tadi yang kuning Berubah jadi putih nih, berubah jadi light teman-teman ya Menarik, alright Ya sekarang kita lihat dulu oke Ya jadi kayak gitu guys, sekarang bisa lihat ya Gila, itu kalian bisa lihat tuh Serangannya juga keren sama-sama keren Tapi entah kenapa gue lebih suka yang di bintang 5-nya sih Yang bintang 5-nya lebih keren sumpah Apalagi ada Gokunya gitu kan, dia dead and son gitu kan Anjir tuh keren banget Cuman damage-nya pak, sejuta kan bisa lihat tuh guys Sejuta lebih gil Cuman emang harganya ya lumayan sih Harganya juga lumayan mahal So ya, sekarang kita langsung aja Kita evolve lagi teman-teman Yang menjadi kogan apa nih kita lihat ya Evolve menjadi kogan adult beast Oh my god, alright Masih sama ya Range, SPA, cost semuanya sama Anjir, cuman damage-nya doang nambah dikit Anjir, gue gak ngerti dah Dan ini bahan-bahannya lumayan sulit bisa dibilang teman-teman Jadi kita butuh 22 22 potara nih 22 e-ring Dimana kalian bisa mendapatkan ini dari Ngelakuin raid Yaitu raid-nya Kai Planet Teman-teman ya Jadi kalian Pergi aja ke Kai Planet disini Adventure Lalu kalian pilihnya yang Kai Planet Teman-teman ya Nah yang ini coy Yang Kai Planet ini Dan gue menyarankan Kalau kalian main di Kai Planet ini Kalian pakenya tuh unit-unit yang elemennya duck gitu Contohnya misalkan si ini nih Mister Vampir nih lumayan bagus nih Karena dia ngebleed kan Atau Sukuna Lebih bagus lagi Sukuna sih sebenernya sih Karena dia ya damage-nya GG Gaming gitu kan Ini kan gak terlalu gede Walaupun dia ngebleed teman-teman Tapi Sukuna kan dia Nyerang elemental juga ya Jadi dia bagus juga tuh Kalian bisa pake Sukuna Atau kalau kalian punya cooler Ya kalian pake cooler aja bisa Tapi tetep aja gak bisa solo teman-teman ya Kalian mesti bareng-bareng teman kalian Atau mungkin bisa solo pake Sukuna I don't know Soalnya raid-nya gak begitu susah sih Kalau menurut gue ya Raid-nya gak begitu susah Oke Sekarang kita langsung aja Kita evolve Kalian butuh 22 e-ring Dapet dari tadi Obtain from Kaplanet Tulisannya tuh Lalu kalian butuh Folder-folder lagi Dan kalian butuh satu yang Kogan adult-nya udah pasti teman-teman ya Kogan adult Beast Oh my god Gila keren banget pak Damn Oke Kita langsung aja Kita pake ini bro ya Kita pake ini Dia punya blessing apa Blessing-nya apa Oh my god Gila Blessing-nya Aura-aura wibu Aura wibu Oke kita liat Dia menjadi air unit Oke Oke Sebelumnya kan ground semua ya Yang B5 sama B6-nya Dua-duanya ground Ini jadi air unit Wah jadi GG Gaming nih Alright Udah gitu Ada blessing-nya lagi anjir Walaupun ya Sekarang masih level 147 sih Gak apa-apa lah teman-teman ya Oke Sekarang kita langsung aja Ngeliat kayak gimana teman-teman ya Oke So Langsung aja kita taruh disini Dia air unit teman-teman Ya udah bukan ground lagi Biasanya gak tau disini Karena dia ground Karena dia sekarang air unit Kita taruh disini Bah gila Ganteng banget pak Dan dia elemennya tetap sama ya Elemennya tetap light Teman-teman ya Alright Kita lihat kayak gimana Animation-nya teman-teman ya Oh my god Wah Gila Oke keren sih Ini gue belum high ya Belum gue jadikan high Gue jadikan high dulu Sama aja sih Gila Bo gila Ah keren Sumpah ini keren banget sih Alright Kita langsung aja upgrade pertama Harga duk Buset 24.000 Baru satu Oke upgrade pertama 24.000 mahal ya Tapi dia nambah damage-nya 60.000 Wow Oke 24.000 Damagenya dari 4.000 Jadi 64.000 Gara-gara 24.000 Alright Let's go Kita upgrade selanjut Ini tuh gak terlalu banyak Upgrade-nya gak bisa lihat ya Upgrade-nya gak terlalu banyak Kita langsung aja upgrade yang selanjutnya 200.000 Oh my god Iya mahal sih ini sih Udah pasti lah teman-teman ya Ini pasti unit untuk Unit-unit untuk ini ya Apa namanya Infinite Udah pasti ya teman-teman ya Alright Kita langsung aja upgrade yang kedua 200.000 Damagenya jadi Tambah 200.000 Tambah 200.000 juga teman-teman ya 202.000 sih Oke 200.000 Oke Kita langsung ke Upgrade yang selanjutnya Dia Kalian bisa lihat Harga itu 250.000 Plus Blue Beam Plus range 45 Plus 300.000 damage Harga 250.000 Blue Beam ya Alright Kita lihat teman-teman ya Nambah range juga loh Oke Range-nya gede sih 105 gila Kayak gimana Blue Beam Oh nyampe ke black Oh gila Ini keren Kece banget Kece banget Ini keren sih Gue jujur aja ya Ini Anjir efeknya Damn Bro Tidak mengecewakan sih Keren ya Keren ya Oke Kita upgrade dulu Upgrade yang keempat Harganya 300.000 Nambah damage-nya 400.000 Anjir oke Ini bagus sih Ini Ini tipe-tipe unit yang bagus ya Dia harga upgrade ya Lebih murah daripada Damage yang dia dapat gitu kan Harganya 300.000 Damage-nya 400.000 Alright Oke Upgrade yang kelima 300.000 lagi Dia nambahnya 500.000 damage Gila Damage-nya gede banget pak Not bad sih Untuk air unit not bad ya Walaupun SP-nya 8 sih Oke Kita langsung aja Harganya 300.000 Ya Nambahnya 500.000 damage Oh my god Ini upgrade terakhir nih Upgrade terakhir kita lihat Kayak gimana teman-teman ya Kita lihat Kita bikin ke Cloner dulu Kita spawn yang banyak Kita langsung aja Upgrade yang terakhir Yaitu adalah Special Cannon Beam Harganya 675.000 Masih bisa dibilang Murah sih teman-teman ya Dan damage-nya Tambah 600.000 Teman-teman ya 608.000 Alright Kita lihat kayak gimana Special Beam Anjir Anjir Gila Kece banget pak Alright Kece banget sih Dan katanya Si Kogan Adult ini Setiap wave dia nambah Jadi kayaknya kita akan langsung Coba ke infinite-nya teman-teman ya Ini gue coba disini Kita ngeliat efeknya aja Kalian bisa lihat tuh Begila Efeknya keren banget sih Damn Oke sekarang kita coba ke infinite Kita lihat teman-teman ya Apakah bener Dia setiap wave-nya nambah Itu dia Damagenya nambah juga Let's go Oke Ya sekarang kita udah ada di infinite Dan kita akan liat ya Di update Di update keberapa Dia itu Damagenya nambah teman-teman ya Kita akan liat oke Oke yang Blue Beam Kita coba Blue Beam 250.000 Alright Kita lihat apakah Dia damage-nya nambah Per wave ya Let's go Wave 23 Tidak nambah Tidak nambah Berarti di akhir-akhir kayaknya teman-teman ya Ya pas Blue Beam Dia gak nambah Berarti bener di akhir-akhir nih kayaknya nih 300.000 Malbat lagi Terakhir nih Terakhir Special Cannon Beam Oke update terakhir Mari kita liat Gila damage-nya 2.5 pak The best sih anjir ini Gila sih Kita bikin kelasnya kali ya Kita bikin kelas 2.5 dan range-nya 105 Anjir the best sih Belum Belum di Buff apa-apa loh teman-teman Damn ini damage-nya bisa Oh my Serat 121.000 Per wave Angin Gue gak tau itu Apakah kalau levelnya mentok Dia nambahnya lebih banyak Wah gila sih Damn bro Damn bro Gila Kita kasih aja langsung Kita akan mencoba Kita kasih ginian teman-teman ya Kita kasih Beginian Apa jadinya teman-teman Damn Ini gila banget sih Oke mari kita liat berapa Anjir 10 juta pak Dan dia damage-nya naik terus 100.000 Damn bro Wah ini meta parah sih Gila 10 juta ya teman-teman ya Itu pun Belum Belum ini loh Belum full loh Levelnya masih 147 Gak ada obat emang pak Gak ada obat ini Gohan ya Kalian masih dapetin nih Anjir 10 juta damage-nya teman-teman ya Damn Dengan range 126 Itu pun udah di buff Ya Range-nya jauh On AOE-nya juga mantap Gitu kan Gila ini keren banget sih Ya SP-nya 8 memang Tapi kan ya kalian bisa liat Range-nya jauh Damage-nya 10 juta Ngerobat Dan dia nambah mulu Anjir udah 11 juta pak Gak 10 juta guys 11 juta Sekarang nambah Gara-gara damage-nya nambah terus Per wave Gila pak Escanor goodbye sih Escanor goodbye Digantikan oleh Gohan ya Gohan adult yang bis MUI kah ini Gohan MUI kah Anjir iya tuh Pak MUI kayaknya ya Dia dari kepala gitu cuy Anjir Anjir ya Itu dia teman-teman Untuk video kita kali ini Worth it parah pak Gohan pak Worth it parah Kalian masih dapetin sih Ya kayaknya itu aja Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang udah menonton Dari awal sampai akhir Like jika kalian suka Dislike kalau gak suka Subscribe channel yang mau Gak usah jauh apa-apa Kita ketemu lagi teman-teman Di video berikut ya Bye-bye Tchuuu